halo pemirsa semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ini mau buat laksa tineng laksa tineng ala laci'num oke dan ini adalah barang-barang mentahnya ya teman-teman ini ada asam keping ada daun kesum yang ini semua masih barang mentah lagi dan ini adalah bunga apa tu namanya kalau dia kita panggilnya kecombrang seperti itu ini kecombrang dia ada ada 3 paket dia semarang lah dan ini adalah mie nya ini laksa dan ini kami sarden lemon ada cucumber ada cabai ada bawang merah dan bawang putih sebentar lagi kita akan buat apa tu persiapkan bahan-bahannya dan yang paling utama adalah teman-teman dia perlukan ini ada ikan kembung ikan kembung ini sudah besihkan perut dan dan itunya ya kita akan apa itu namanya rebus oke teman-teman untuk merebusnya kita ini sudah cuci ya tadi ini sudah cuci ini bisa besihkan masukkan ke dalam periuk jangan lupa dikasih asam keping ke dalam kemudian isi air diisi air apa itu namanya tuh usahakan sampai dia tenggelam saja nah ini misalkan tenggelam ikannya seperti ini kemudian kita boleh memasak apa itu namanya memasaknya oke merebusnya jangan salah fokuskan ini guna air pipe ya ini pakai air sinki yang ini untuk apa itu namanya itu cuci 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 semuanya yang ini untuk khas untuk minum ini sudah disaring ataupun ditapis oke kemudian kita rebus sebentar oke teman-teman sambil menunggu apa itu namanya ikannya mendidih sebentar ini akan persiapkan barang-barang dan bahan dan bumbunya oke teman-teman ini ikannya ikannya ini rebus dalam selama 10 sampai 15 minit saja oke kemudian kita matikan apinya dan kemudian mari kita proses kita biarkan biarkan dia sejuk sebentar dia punya biarkan dingin dalam 5 minit seperti itu lah oke setelah apa itu namanya ya teman-teman setelah kita dinginkan kita kita akan pisahkan antara daging dia apa itu namanya isi ya isi dia gunakan sendok oke kita keluarkan isi dengan kita pisahkan antara isi dengan duri dia dia apa itu seperti ini tulang tulang ini kalau ngomong salah selalu salah oke pisahkan antara tulang dengan daging dia isi dia tulangnya jangan dibuang soalnya kita mau apa itu namanya ambil sarinya dengan di nanti di blender dan diambil sarinya lakukan seperti ini ya teman-teman keluarkan dia punya isi dia kita pisahkan dulu oke lakukan sampai habis oke teman-teman semua ini kita sudah pisahkan antara isi dengan apa itu namanya tulangnya kemudian kita masukkan isinya ke dalam blender ya kita blender dulu masukkan di dalam dan untuk menyingkat waktu karena ini tidak suka berlama-lama karena ini tidak suka berlama-lama kita masukkan dengan apa itu namanya nih sardennya sekali kenapa pakai sarden juga untuk menambah kepekatan dia kita masukkan sekali biar 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 dia tambah kental kental ya biar dia tambah pekat masukkan sekali kemudian mari kita blender kita blender dulu oke teman-teman ini pun sudah pun tata magic ini sudah blender dan kemudian waktu memblender jangan lupa dikasih air sedikit ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim kita asingkan dulu kita masukkan disini dulu tadi ini letak air sedikit untuk dia mempermudah untuk kita blender oke masukkan asingkan dulu dan kemudian kita masukkan juga tuh sayang ada lagi oke kemudian kita sini apa itu namanya nih tulang-tulangnya kita tepikan dulu tulangnya masukkan dalam blender juga bismillahirrahmanirrahim untuk apa untuk kita mau ngambil dia punya sarinya oke jangan-jangan lupa juga dikasih air juga kemudian mari kita blender oke teman-teman ini pun dan tata magic sudah sudah ini apa itu namanya blender juga dia karenakan kita tadi ada tulangnya kan kita perlukan tapis ataupun saringan oke kita saring dulu dan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim oke ini kan ada ada apa ya ada durinya kan teman-teman ada tulangnya so kita buang kita tapis seperti ini dan kita akan gunakan air dia untuk kuah kuahnya nah seperti itu oke teman-teman kemudian setelah habis ini kita penyak-penyak kita buang sampai habislah airnya nah seperti itu sebelum kita buang ampasnya bisa dibuang ya oke kemudian kita boleh siapkan untuk memblender bumbu-bumbunya oke teman-teman sudah siap ya apa itu namanya bumbu tadi air air daripada kaldu daripada apa itu tulangnya tadi sudah siap dan kemudian kita kembali bertukar kepada bumbunya dia ada bawang putih ada bawang merah ini sudah cuci bersih dan potong-potong cantik punya masukkan semuanya ke dalam dan ini juga ada ini adalah cili padi cili padi boleh pakai yang merah ataupun yang hijau janji yang pedas kalau mau pedas kepedasannya diikutkan dengan apa itu namanya selera masing-masing oke dan ini ada cili kering cili kering air ini sudah cuci air ini sudah potong air ini sudah bersihkan dan air ini sudah buang dia punya biji-biji dia air ini sudah rendam kalau mau rebus silahkan direbus air ini tadi rendam dengan air panas oke mari kita masukkan dan kemudian mari kita blender all right jangan lupa dikasih air sedikit ya teman-teman oke tada magic lagi ini sudah siap oke sekarang bahan-bahan dia sudah siap semuanya ini ada air dia air kaldu dia bumbu dia bumbu dia dah siap dan isi pun ini dah siap blender oke kemudian mari kita mari kita mula untuk buat kuah kuah laksa ini oke teman-teman mula-mula siapkan kualinya isi sedikit air bismillahirrahmanirrahim isi sedikit air ya kemudian kita boleh ngalahkan apinya biarkan dia biarkan dia mendidih sebentar oke kita tutup kita tunggu sampai dia mendidih tutup dulu sampai dia mendidih oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim aduh apa itu namanya baru nampak kan ada lampu aduh ending ini oke kita air sudah mendidih bismillahirrahmanirrahim mari kita masukkan semua cecair yang kita ada tadi bismillahirrahmanirrahim sebentar sebentar kita peredukan sendok bismillahirrahmanirrahim masukkan bumbu-bumbu yang kita ada semuanya gak perlu ditumis ya teman-teman masukkan masukkan saja semuanya ini bawang cili bawang merah bawang putih tadi ini masukkan di dalam dan satu namanya ini ini kaldu daripada daripada tulang tadi oke masukkan lagi yang paling yang paling yang paling sekali bismillahirrahmanirrahim masukkan dia punya dia punya tak isi tak isi daripada ikan ikan dengan sarden kemudian dia goyang-goyang sebentar aduk aduk biarkan dia masak kemudian perisakan oke teman-teman kita aduk-aduk sebentar ya sudah sudah semua masuk oh iya maaf dan sorry sekali ini tadi terskip ini sudah siapkan bunga kantan ataupun bunga kecombrang ini batangnya jangan buang ya teman-teman belah jadi dua biarkan dulu dengan ini adalah ini bahan yang wajib wajib yang ada ini dua ni dengan daun kesum dengan daun kesum dan ini sudah sediakan ini apa gula gula apa gula aren ya gula melaka dengan asam keping mari kita masukkan jeburkan semuanya oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim masukkan semuanya ya teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim ini letak apa itu gula jawa eh gula jawa gula melaka dia sedikit saja sedikit saja untuk menyeimbangkan biar dia apa itu namanya balance dengan apa itu rasanya oke kemudian biarkan dia sebati dulu kemudian kita masukkan perbumbuan yang lainnya oke garam masukkan rasa dicek masing-masing ya teman-teman dan ini adalah bumbu perisa mau pakai ajimoto lah mau pakai jamur lah mau ayam lah suka hati seperti itu ya kita yang makan bukan kamu yang makan oke kita mau letak kalau kurang masam kalau kurang masam boleh diletakkan ditambahkan asam jawa ataupun asam keping ya jangan terlalu jangan letak gula lagi gula untuk untuk biar dia seimbang untuk balance dia punya dia punya rasa sahaja kita mau rasa apa ini namanya kita punya kuah laksa kita mau yang masam yang asam bukan yang manis oke kita biarkan masak dulu dan cek rasa oke teman-teman biarkan dia mendidih dulu oke teman-teman sambil menunggu apa itu namanya kuahnya kuahnya jadi ya masak ini mau siapkan mau merebus dia punya minyak minyak ini sudah sudah masak sebetulnya tapi ini mau celur celur itu macam rebus sebentar dalam berapa minyak dalam berapa minyak macam 2-3 minyak macam gitu mau kita ini mau rebus dulu tapi sekarang ini mau dah jerang air dah rebus air dah masak air oke sambil menunggu airnya mendidih ini mau siapkan dia punya ganis dia kita ada bawang merah bawang merah ini potong potong nipis-nipis saja ini semuanya sudah cuci ya teman-teman potong bawang merah ini lagi sedap dipadukan dengan laksa pineng ini dipadukan dengan salad yang fresh oh sedapnya seperti itu ya teman-teman seperti ini kita letak dekat piring potong sampai habis ya teman-teman oke bawang sudah habis kita sambung dengan dia punya ketimun cucumber potong potongnya dia sesuai selera ya teman-teman potonglah seperti mana yang mau anda potong seperti ini kecil-kecil dia untuk pelengkap seperti ini potong sampai habis sampai habis kita letak sebelahnya juga timun limun sudah habis mari kita potong dia punya kita pun ada stand-by kan chili siapa yang mau pedas nanti boleh tambah boleh tambah dia letak chili ya teman-teman kita potong bulat-bulat dia beku soalnya ini daripada frozen daripada freezer ya ini tomboy please chili pati potong sampai habis obat oke chili sudah habis ini karena pedas ini gak mau pegang letak di sini juga letak di sini dan dikarenakan ini adalah laksa pineng dan medan memang sememangnya harus masam ini akan stand-by kan juga yang namanya lemon kita potong-potong lemon juga nanti siapa yang mau tambah lagi masam lagi dia boleh bubur lemon dia dekat dia punya dekat dia punya itu dia kuah dia dan memang sememangnya laksa ni laksa pineng harus masam ataupun kecut oke teman-teman dan ada lagi satu apa itu namanya itu salad yang harus ini potong ini salad oke teman-teman oke teman-teman ini sayur yang terlupa dia bukan terlupa belum terkeluarkan ini adalah salad salad pun kena potong kecil-kecil juga dan itu minyak ini sudah rebus ya teman-teman rebus minyak dia ini soalnya dia sudah orang kata dah boleh boleh makan so ini tinggal panaskan sebentar saja mungkin dalam berapa second sudah rendam air panas pun sebetulnya boleh ini sayur dia potong-potong seperti ini untuk salad dia disini sudah tidak muat ini letak dekat mangkok yang lainnya potong sesuai selera ya teman-teman tapi memang senang dia potong seperti ini ini kalau ada nenas teman-teman boleh letak nenas nenas itu potong-potong potong pun jadi juga ada seten orang dia guna apa itu namanya apa astagfirullah dem lupa kuahnya kuahnya dia gunakan nanas juga nanas itu dia potong dia sudah dia kupas semuanya dia kupik semuanya kemudian dia blender dan digunakan untuk membuat kuahnya dia akan masam manis seperti itu dia ambil masamnya oke teman-teman kita potong sampai habis ya seperti ini teman-teman ini dia saladnya saladnya segar dipadukan dengan oh ini mie-nya dan laksa yang yang begitu begitu dan begitu pekat oh mantap dengan masam-masam dia oke teman-teman sampai di sini dulu selamat mencoba dan selamat menikmati dan lupa dicoba teman-teman bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati